ini temanku datang ke rumah dan dia bilang dia pengen cemilan tapi gratis aku pun bingung apa ya cemilan yang gratis akhirnya aku pergi ke belakang rumah dan menemukan pisang yang nganggur akhirnya aku memutuskan untuk membuat pisang keju susu nah ini pertama aku makanya tepung dari sasa nah tepung sasa ini rasanya enak banget rasanya gak bela jauh dari abang-abang yang jualan di pinggir jalan oke ini kita balurin aja dengan tepung kemudian balaskan minyak lalu kalian cuburkan aja mereka satu per satu disini pisangnya aku potong kecil-kecil ya supaya makannya lebih mudah nah ini juga jangan lupa kalau ada sisa-sisa tepungnya kalian masukin aja karena bisa dijadikan kriuk-kriuknya nah setelah itu kalian tunggu aja beberapa menit nanti kalau sudah kuning kecoklatan kayak gini berarti mereka udah matang ya oke setelah itu kalian ambilkan lagi tepungnya nah nanti kalian angkat aja satu per satu disaring agar minyaknya dapat tersaring dengan baik dan benar oh iya sebelumnya tadi untuk adonannya aku mencampurkan baking powder nah baking powder itu biar-biar lebih kerenyes lagi ya terus aku juga nambahin vanilla bubuk agar pisang kejunya nanti harum baunya oke nah ini udah masak terus kalian ambil keju terus kalian serut-serut aja kalian parut kejunya aku pakai keju yang jenis keju krab itu enak banget yang cukup untuk pisang keju tapi kalau kalian mau pakai jenis keju yang lain boleh juga mau pakai keju mojarela juga boleh oke setelah ini juga kalian tambahkan susu aku makanya susu enak bisa pakai susu yang lain juga terus kalian balurin aja ini tergantung selera ya guys kalian mau susunya sedikit atau banyak kalau aku sih sedang-sedang aja biar rasanya gak terlalu manis nah ini udah selesai nah ini rasanya enak banget manisnya sedang terus baunya juga harum gurih benar-benar enak mantap bikin lidah kita benar-benar bergoyang dan begitu nikmat di dalam wadah oke selamat menikmati